Intro Selamat siang semuanya Nama saya adalah Jerry Aurum Saya fotografer profesional berbasis di Jakarta Hingga saat ini selama 20 tahun karir saya Saya memotret untuk begitu banyak genre Fotografi di fashion, food, arsitektur, landscape Human interest, corporation dan sebagainya Untuk klien lebih dari kira-kira 500 klien di so far Lebih kurang 14 negara Dan ini telah menjadi perjalanan yang sangat menyenangkan Dimana kita bisa menjalani profesi berbasis dari passion Ataupun kesenangan yang kita lakukan Ibaratnya kalau gak dibayar aja bakal kita bikin Apalagi kalau sambil terima duit Jadi saya termasuk orang yang merasa sangat beruntung Dengan segala sesuatu yang saya lakukan Nah berbicara mengenai fotografi itu sendiri ya Apa yang dihasilkan oleh seorang fotografer Tentu saja biasanya yang dikejar Gak lain gak bukan adalah membuat karya foto Nah karya foto yang seperti apa Kalau bisa sih foto yang bagus tentunya Ya yang mana itu bisa memberikan kepuasan untuk diri sendiri Maupun untuk para pelanggan kita Sebagai seorang fotografer profesional Itu adalah sesuatu yang dianggap menjadi tolak ukurnya Tetapi sebenarnya pertanyaannya Apakah memang hanya itu Sebagai seorang fotografer Yang kita cari Dari sebuah penciptaan karya foto Ataukah sebenarnya ada hal-hal lain dibaliknya Yang gak kalah menariknya Ataupun gak kalah pentingnya Yang mungkin aja membuat fotografi itu Lebih menarik Jadi apakah itu hanya soal foto bagus Bisa jadi enggak Oke disini saya akan coba bagikan beberapa contoh kasusnya Ini adalah buku saya yang pertama Yang diterbitkan dulu tahun 2006 Beredar di seluruh dunia Sekarang udah habis Ludes Alhamdulillah Dimana buku ini dimulai tahun 2001 Selesai tahun 2005 Yang menampilkan berbagai foto Para perempuan di Indonesia yang difoto dengan cara tidak biasa Beberapa di dalamnya adalah Foto ini misalnya Saya memotret model di studio saya Dengan kecepatan lambat ya Dipadukan dengan baju panjang Ataupun foto ini Menampilkan baju karya teman saya Sebastian Gunawan Yang judulnya memang Rubbish, garbage ya Sampah Dipadukan dengan tempat sampah yang sesungguhnya Yaitu sebuah jangkiat Di kawasan Jakarta Selatan Ataupun foto ini Dimana saya merasa bahwa Perempuan Indonesia itu seringkali kurang mendapatkan tempat Untuk menyuarakan hak ataupun isi hatinya Jadi saya tampilkan disini dalam sebuah ide Dimana perempuan berteriak dari dalam air Sekencang-kecangnya tapi suaranya gak keliatan Ataupun Contoh ide dimana saya melihat bahwa Perempuan itu juga bisa berubah menjadi sebuah devil yang mempesona Saya tuangkan dalam bentuk disini Alin Andita Bicet merah badannya Satu badan dan Sedang berenang-erenang di kolam yang warnanya merah juga Nah Ini satu lagi contoh Saya foto di Bali Dimana saya rasa sih Kecantikan perempuan tidak perlu harus selalu dilihat dari wajahnya Ya Ini satu foto yang saya senang banget dari Femaleography ya Dimana disini saya mencoba Menampilkan yang namanya Musim panas Di dalam studio saya Jadi disini Penari balet kembar Adela dan Aleta Saya minta untuk Berkolaborasi dengan saya Di dalam studio saya Untuk menampilkan foto ini Dan saya senang banget foto ini Ternyata berhasil mendapatkan Medali emas di 100 Best in Photography Tahun 2012 di New York Bersama dengan foto berikutnya Yang meraih penghargaan tertinggi Di ajang yang sama yaitu Medali Platinumnya Terima kasih Nah Pertanyaannya sebenarnya Apa yang ada di balik femaleography ini Gak lain gak bukan pada saat itu Saya melihat bahwa Banyak sekali foto-foto Model fashion ya Di Indonesia itu Sangat-sangatlah membosankan Selalu berusaha menampilkan Eksploitasi dari perempuan Ya terutama di mata fotografer Apalagi untuk Majalah-majalah Yang bersifat untuk pria dewasa Dan disitu saya melihat bahwa Sebenarnya perempuan itu bisa menjadi Subjek foto yang lebih Punya power Lebih punya suara Bisa berkolaborasi Bisa turut memberikan ide Kepada para pelaku fotografi Ketimbang hanya menjadi objek Yang dieksploitasi Karena itulah Saya berusaha membuat Trend fotografi yang baru Di Indonesia Dengan meluncurkan buku Femaleography tadi Nah Saya pikir sih buku tersebut Cukup baik ya Sambutannya Abis Dan mudah-mudahan Memang cukup memberikan Trend baru dalam Fotografi Indonesia pada saat itu Selanjutnya Disini saya mau bicara Mengenai buku saya yang kedua Yang berjudul In My Room Disini Eksplorasinya pindah Mengenai Celebrity Celebrity di Indonesia itu kan Seringkali tampil Sebagaimana yang memang Sudah dipersiapkan oleh mereka Untuk Muncul maksimal Di depan kamera Jadi topengnya itu banyak Ya Udah di setel Semuanya Jadi Pada saat itu Saya kepikiran Bagaimana sebenarnya Sosok celebrity itu Pada saat Tidak berada dalam Situasi seperti itu Dimana mereka bisa tampil Berbeda Jujur Ya Tidak sepertinya Sering dilihat oleh masyarakat Saya muncul idenya Bagaimana kalau kita foto Di kamar tidurnya Masing-masing Di tempat yang Paling intim Yang paling nyaman Buat dia Untuk bisa Mengekspresikan dirinya Disini ada Piu Dari Grup Band Padi Di kamar tidurnya Di apartemennya Kemudian ada Almarhum Didi Petet Di depan lukisan-lukisan Anaknya Tentu saja Di kamar tidurnya juga Ada Ferry Salim Sedang Mandi busa Ini teman SMA saya Teman kuliah juga Joko Anwar Gak tau lagi ngapain Emang hobinya kayak gini Dari dulu Kalau gak sinting Gak bakal jadi Surah darah beken Atau Disini Saya bersama Vijay Daniel Daniel Mananta Bikin lucu-lucuan juga Di kamar tidurnya Seolah-olah ceritanya lagi Habis party Bangun Lipstick Dimana-mana Ada majalah Porno disini Ada BH Dan sebagainya Lucu-lucuan Tetapi ya Kita mencoba Untuk mengeksplorasi Berbagai ide yang Berbeda Atau Seorang Rahel Mariam Ya Tidak Dalam Kondisinya Sebagai Calek gitu Atau wakil rakyat ya Tapi menjadi seorang ibu Yang menyenangkan Untuk anaknya Nah Sebenarnya Apa misinya Di dalam sini Yaitu Berusaha untuk Memberikan Nuansa yang berbeda Kepada Pendekatan fotografi Yang mungkin Bisa menjadi inspirasi Kepada para Fotografer lain Bahwa Kalau Pun kita mempunyai Subjek foto yang Sama Katakanlah selebriti Kita bisa mencoba Mengadakan pendekatan Yang sangat berbeda Sehingga menghasilkan Karya fotografi yang berbeda juga Nah 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 disini Bang Sujiwo Tejo Sedang main musik Oke Nah yang berikutnya Ini adalah pameran saya yang terakhir Tahun 2014 yang lalu Yang berjudul On White Nah Agenda tersembunyinya Dari project yang satu ini Adalah Bukan Saya tujukan untuk diri saya sendiri Dimana Saya menciptakan challenge Buat diri saya sendiri Bagaimana memotret Lebih dari 100 orang Akhirnya yang terfoto Lebih dari 120 Public figures Ya Yang semuanya Difoto di depan Background putih Karena itu Judul pamerannya Adalah On White Bagaimana Di tempat yang sama Ya Dengan cara yang sama Bisa Membuat 120 foto itu Menjadi Tidak membosankan Nah Akhirnya Keliatannya Waktu itu Project ini Cukup bisa diterima Dan saya sih Senang banget ya Dengan hasil-hasilnya Disini Contohnya ada Dokter Tompi Yang dimana pada saat Saya melihat dia Memang Ini orang bisa serem banget Ya kali ya Kalau lagi megang Pisau bedah ya Jadi saya coba Memotret dia seperti ini Ataupun pada saat Saya bertemu dengan Panji Yang kebetulan adalah Teman kuliah saya Saya tanya ke Panji Jadi sebenarnya Lo kan selalu lucu ya Di atas panggung Tapi ada gak sih Hal lain yang Kita perlu tahu Dan ternyata dia bilang Bahwa gue itu Sebenarnya punya kemarahan Yang sangat besar Terhadap segala hal Di dunia ini Foto ini yang saya angkat The Dance Company Ini memang kumpulan Empat orang gila Memang selalu lucu Jadi fotonya juga Unscripted Apa adanya Dan inilah yang terjadi Dan pada saat Saya bertemu dengan Anjas Dan Dianitami Kebetulan pada saat itu Mereka lagi gila-gilaan yoga Dan saya bilang Hei bagaimana Kalau kita memadukan yoga Dengan Ya cinta kasih kalian Yang memang Keliatannya demikian dalam Dan foto inilah yang kita hasilkan Bagaimana pada saat Saya bertemu dengan Kakak saya beda Ibu lain bapak Saya minta kepada Ahok pada saat itu Bayangkan hal yang paling menyebalkan Yang sedang kamu alami Pejamkan mata Saya siap dengan kamera saya Dan saya bilang Bayangkan orang yang bikin kamu sebel itu Sedang berdiri di depan Kamu Oke katanya Sekarang buka mata Dia buka mata Saya foto Saya cukup buka Satu foto Dan ini saya tampilkan Vicky Burki Sudah berumur lebih dari 50 tahun Pada saat saya foto Tetap bisa menjadi seperti ini Ya jadi on white itu memberikan Banyak petualangan baru lagi Yang memang Urusannya bukan cuma bikin foto Yang bagus Tetapi juga memberikan eksplorasi Yang berbeda Kepada saya Dan kepada mereka Yang di foto Sehingga Misi utama saya pada saat itu Adalah membuat Momen yang tidak terlupakan Buat orang-orang yang di foto ini juga Selesai pameran Seluruh foto dikirimkan kepada mereka Sehingga mereka bisa pajang Di ruang tamunya Ataupun di kamar tidurnya masing-masing Oke ini Foto terakhir Dari situ adalah Dave Hendrick Sedang menampilkan Pemberontakan dia Terhadap berbagai nilai dan kultur Di Indonesia yang dianggap mengekang Matias Mucus Dengan berbagai ekspresinya Juga di foto Unscripted Jadi mulai dari kiri atas Tampil normal Sampai ke kanan bawah Semua dia make up sendiri Semua dieksplorasi sendiri Kalau ini Saya sih Enggak ada Agenda tersembunyi Cuma pengen ketemu aja Cantik banget soalnya Nah sekarang kita pindah Ya pindah dimensi ke Foto Foto underwater saya Kebetulan saya memang adalah Professional diver Dengan lebih dari 400 log ya Pada saat itu Untuk menyemplung sama Hiu Ini di Bahama tempatnya Pada saat itu saya ada Pemotretan wedding Waktu liburnya bisa saya pakai Untuk memotret Di underwater Saya pengen Kamera gede di antara saya Dengan dia Padahal kemudian Pada saat saya Udah lebih kenal dengan Hiu Dan punya kesempatan Untuk menyelam di Kepulauan Fiji Untuk melihat Bull shark pada saat itu Ya fotonya ada disini Disitu saya Baru sadar Andai kata Hiu sebesar 2,5 meter ini Emang pengen Macem-macem sama saya Ya kameranya gak bisa Ngapa-ngapain Karena ternyata Belum ngedip aja Dia bergerak Jauh lebih cepat Daripada yang bisa kita bayangkan Tapi untungnya Hingga saat ini Dua kaki dua tangan Masih lengkap Dan Hiu ini sebenarnya Cukup baik-baik aja sih Selama gak diajakin Main-main Oke Kemudian saya ingin Sedikit Bercerita Bahwa Dalam fotografi sendiri Agenda-agenda Tersembunyi Di balik foto Yang kita buat itu Bisa jadi Bukan hanya Untuk kita sendiri Tetapi bisa juga Buat orang-orang lain Foto Bisa menjadi Sarana Untuk menyampaikan Pesan Ataupun tujuan Yang sangat kuat Seperti Misalnya Ini Contoh foto Yang saya buat Di Sumba Barat Daya Untuk menunjukkan Beginilah Suasana kelas Yang ada di sana Bahwa mereka itu Harus Berjalan Tiga kilometer Pergi Dan tiga kilometer pulang Karena tidak ada air Membawa jerigen Yang mana itu harus dipakai Untuk segala keperluannya Termasuk minum Dan mencuci muka Gak mungkin mandi Bahwa di sana itu Gizi Amat sangat Kekurangan Lebih banyak Di Utamakan Makannya Babi Di situ Sebagai ternak Ketiba makannya Anak Ya Walaupun Tetap aja Ternyata Mereka bisa tetap Tampil keren Dan Sebagaimana Semuanya pengen jadi Pemain bola gitu Jadi harus Rambutnya harus dipotong Seperti itu Jadi Ada banyak Yang bisa kita Sampaikan Sebenarnya Ke Masyarakat Melalui foto kita Jadi Misi kita bisa Hanya bukan Buat diri kita sendiri Tetapi buat juga Orang-orang lain Projek lain yang Di sini bisa saya Tampilkan adalah Bagaimana pada saat itu Saya ikutan Dengan WWF Untuk memotret Patung-patung Harimau ini Di Habitat Sesungguhnya Yaitu di pedalaman Hutan di Riau Ya Foto ini Ditampilkan pada saat Perayaan 20 tahun Atau berapa tahun Konservasi di WWF di Riau Tersebut Untuk Tujuan Melipatgandakan Populasi Harimau Beberapa tahun Kedepan Jadi fotonya Semua dibuat Di tempat aslinya Ya Seperti ini Nah Apa misi Tersembunyinya Di sini Kalau buat saya Sederhana Misi Yang tidak tersembunyinya Adalah Untuk Penggalangan Dana Dan peningkatan Populasi Harimau Tapi kalau buat saya Adalah Untuk bisa Membuat Instalasi Seni Di dalam Hutan Karena setahu saya Belum ada fotografer Yang bisa membuat Instalasi seni Dalam Hutan Rimba Dan buat saya Itu adalah Sebuah pencapaian Yang menyenangkan Apalagi Untuk membuat Instalasi ini Lebih dari 50 orang kru Harus terlibat Untuk mengangkut Untuk mengangkut Dan menatanya Jadi Enak banget Bisa ngerjain Banyak orang Disitu tanpa Keluar duit Oke Sebagai Kelanjutannya Saya akan Membagikan Sedikit Dari Sebuah Misi projek Yang lain Yang Cukup menyenangkan Yaitu Memotret Di New Zealand Bersama Teman saya Joe dan Julie Taslim Dimana pada saat itu Mereka Berdua Menjadi brand Ambassador Untuk Tourism New Zealand Saya beberapa kali Memotret Tourism New Zealand Salah satu perjalanannya Adalah dengan mereka Dimana saya Memotret Berbagai kegiatan Turisme Sebagai traveler Yang mereka lakukan Di New Zealand Dengan foto-foto Seperti ini Nah Apakah ada misi Tersembunyi Di baliknya Sebenarnya Tentu saja Ada Apa Apakah untuk Jalan-jalan Menikmati New Zealand Juga Atau apa Supaya Saya bisa Melakukan ini Sebenarnya Oke Jadi Sebelum berangkat Saya sudah ngobrol dulu Kira-kira Kita mau ngapain Aja disana Oh Joe bakal melakukan Ini dan itu Dan segala macem Oh mau gak Nanti lo fotoin Boleh Dengan satu syarat Semua yang dia lakukan Saya lakukan juga For free Karena kalau gak Mahal banget Di New Zealand Sekali naik Baji jumping Dua setengah juta Naik Jetboat Dua setengah juta Sekarang kan free Semuanya Dibayar pula lagi Oke Sebagai penutup Disini saya akan Menunjukkan beberapa foto Yang Saya hasilkan Selama dua tahun terakhir Untuk Kementerian Pariwisata Ya jadi Saya telah memotrikan Sebanyak Kira-kira 21 projek Untuk Wonderful Indonesia Ditayangkan ke seluruh dunia Ini adalah Tari Kecak di Bali Ini adalah Penari Caci Tari Caci ya Di Labuan Bajo Di Nusa Tenggara Timur Komodo Di Pulau Rinca Dejawatan Di Banyuwangi Tari Gandrung Juga di Banyuwangi Ini adalah Gua Jomblang Di dekat Yogyakarta Mungkin banyak Yang belum kesana Pantai Pal Di luar Kota Manado Monyet Hitam Juga di daerah Sulawesi Utara Kita pindah Ke Sumba Timur Pantai Walik Kiri Di Sumba Timur Nah Kalau ini jelas Apakah misi lainnya Di luar Urusan membuat foto Untuk mempromosikan Pariwisata kita Yaitu Untuk jalan-jalan Ya karena yang namanya Jalan-jalan di Indonesia itu Betul-betul gak ada matinya Menyenangkan banget Dan seru banget Dan sebagai bonusnya adalah Bukan cuma Bisa bertemu dengan banyak teman Ataupun mengunjungi tempat-tempat Yang spektakuler Yang biasanya Kurang kita eksplore Di negara kita sendiri Tetapi juga Kita bisa Untuk Menampilkan Bangsa kita Mewakili Bangsa kita Di seluruh dunia Hingga saat ini Yang saya dengar Udah lebih dari 7.000 titik Dari foto saya Dipasang Di lebih 180 negara Dan itu menyenangkan Oke Sebagai penutup Kebetulan pada saat itu Tahun lalu Dari kementerian Pariwisata Menanyakan saya Untuk mencoba Membuat video Untuk Iklan pariwisata kita Saya coba buat Satu video pada saat itu Kita syuting di Banyuwangi Dan diikut Sertakan di Mesir Untuk Lomba ajang Miss Eko Internasional Dimana Indonesia Terut berpartisipasi Sebagai salah satu Peserta Dan Ternyata Juara satu juga Lombanya Lomba tersebut